Berarti ini pas lagi itu cabang pun belum ada ya? Belum Di Gang Gloria itu aja udah? Cuma di Gloria aja Gak pernah kemana-kemana, gak pernah keluar kandang, gak pernah kenalin kemana-kemana Cuma media aja yang ngeliput Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan gue kedatangan ini generasi keempatnya, Kopi Es Taki Glodok Kalau yang pernah main-main di Glodok tuh, di Gang Gloria ini Ada satu kedai Kopi, itu udah legend banget Tahun 1927 ya 1927 Iya gila, 1927 sebelum merdeka Indonesia Masih jaman Belanda Ini ada Willy, generasi keempatnya Apa kabar bro? Baik bro, gimana kabar? Baik-baik juga Busetnya dari mana? Dari Glodok? Dari kota nih Dari kota main ke selatan Pasti lu juga, lu mengalami hal yang beda, ini Jakarta tuh bukan gitu kalau ke selatan Iya kadang, karena ngeliatin rumah-rumah mewah gitu ya Sini emang gak mewah sih Bukan kawasan padat gitu Oh gitu? Kalau biasanya kita di barat kan padat gitu Oh gitu ya, rumah nempel-nempel ya Tembok aja Tembok sama tembok aja bisa satu tembok yang sama Iya satu tembok Gedegeran sebelah kalau ngomong lagi ngomong Iya 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 Tapi lu ini bro ya Gue penasaran lu gak kerja Maksudnya lu generasi keempat kan Berarti ini dari mulai kakek buyut ya? Kakek buyut? Iya kan, dari kakek buyut kan Tapi lu gak mau kerja atau bisnis lain gitu bro Lu kuliah kan? Gue gak Lu gak kuliah? Lu gak kuliah? Enggak, langsung kuliah Langsung kuliah Langsung muli ya Langsung muli ya Tapi lu pernah gak sih dulu kerja di kantoran gitu? Pernah Sampai dengan 2015-2016 juga masih kerja Oke Baru mentukan melanjutkan usaha orang tua atau tidak Itu di 2000 berapa itu? 2015-2016 2015-2016 Kenapa? Biasanya kan Kalo kita tuh suka Ada yang rebel Ah gak mau Ini seorang tua Mau usaha sendiri atau kerja aja gitu Kenapa akhirnya lu memutuskan? Yang memicu adalah Pernah Bokap pernah diwawancara kan Sama media Bahkan udah beberapa media gitu Yang wawancara Dia bilang Pak bapak kan sudah berumur Kira-kira nanti Siapa yang nerusin Bokap cuma bilang Gak tahu Bokap bilang gak tahu Nanti yang nerusin siapa Karena anak semua masing-masing pada kerja Bokap ini anak berapa sih? Empat Empat Lu anak ke? Ketiga Anak ketiga Oke Jadi Bokap bilang gitu Gak tahu siapa yang nerusin Kalaupun nanti gak ada yaudah tutup Kalo gak ada tutup? Yes Jadi Semua kan disana kan memang masih family Masih papa Adik-adiknya semua Kalo itu kan Umur kan gak beda jauh Jadi kan semua pada berumur nih Ya mungkin masih adik-adiknya Tapi enternya udah adik-adiknya gak ada Ya gak tahu siapa Yang lanjut gitu Makanya mikir dari situ Merasa tersentuh juga gitu loh Masa Gue gak mau nerusin sih Gitu Istilahnya bokap kan kerja Banting tulang dari muda disitu Cari duit disitu Sampai akhir hayatnya nanti Sampai sekarang pun masih Berarti kan nanti sampai terakhirnya pun Dia kan tetap masih kerja Iya Masa gue gak nerusin gitu Kan jadinya Gak bener lah gitu Harus nerusin deh Nah di 2015-2016 itu Mulai dapet tawaran Dari pertama kali itu Dari Bazar Dari Bazar Oke Gue dengernya Bazar 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 pertama kali itu Di Mall Ciputra Oh CEL Jadi salah satu I.O. itu si Jiskom namanya Nah Dia itu Ngajakin Pertama ngobrol sama bokap Karena Copy legend Apa Sudah tua Gitu ya 1927 Coba dong Ikut Bazar kita yuk Kita mau bikin tema Yang legend Kulinernya yang legend-legend Dikumpulin tuh Pertama kali di CL Kata bokap Enggak lah Saya gak mau pusing gitu-gituan Gak mau katanya Eh berarti tunggu Berarti ini pas lagi itu Cabang pun belum ada ya Belum Tok di Gang Gloria itu aja Cuma di Gloria aja Oh oke Gak pernah kemana-kemana Gak pernah keluar kandang Gak pernah kenalin kemana-kemana Cuma media aja yang ngeliput Media yang dateng Media yang dateng Mau TV Mau majalah Atau Dari Youtube Semuanya ada Gitu Cuma kalo kita keluar dari situ Belum pernah Karena apa bokap gak mau Repot Karena repot Iya Udah urus di toko aja Katanya Karena pusing Kalo keluar-keluar itu Gak ngerti Jadi Dikasih tau ke saya Wil ini ada orang Nawarin katanya Mau buka bazar Saya juga belum pernah bazar Dimana Mau CL katanya Mikir-mikir Boleh juga sih bazar Cuma saya kan gak tau Bazar ini kayak apa modelnya Belum pernah Tau caranya dagang di bazar kan Iya Contact lah Saya contact ke IONya Ngobrol-ngobrol Akhirnya kita Kasih Apa Tentukan waktu Ketemuan di toko Sama Bersamaan Sama si Manajemen CL Oh di manajemen CLnya juga ikut Manajemen CL juga ikut Jadi Dari perwakilan CL juga Ngasih tau nih Ngajakin Kita konsepnya begini-begini Bagus Apa segala macem Ya udah saya coba pikirin deh Karena itu jadanya cukup lama kan Panjang Masih Kita masih bisa aturin Mau bawa barang apa Mau jualannya kayak apa Gerobak atau bootnya kayak apa Masih bisa disetting Saya coba pikirin Ya udah akhirnya Saya bilang Ya udah deh saya coba deh Gitu Nah dari situ Mulai tuh searching-searching dah Mau bootnya kayak apa Mau desainnya kayak apa Nanti dagangnya saya pengen jaga Posisinya Saya masih kerja Iya berarti Jadi ada dua job nih ya Dua job kan Untungnya sih bos masih baik banget Gitu Saya bilang Bos Saya mau ikut bazar Boleh gak saya izin kerja Dua minggu Kalau gak salah waktu itu Dua minggu Dua minggu saya gak masuk kerja Mau ngapain Mau bazar Kuliner Ya udah deh Boleh Tapi handphone stand by Oke Handphone stand by Kalau di kontak Kalau di kontak Ataupun kerjaan Semua Karena terakhir gue di Ini Export import Trading Jadi Klien-klien tuh harus Dilayanin terus Boleh Ya udah boleh Kita ngedesain Saya ngedesain Seadanya Sendiri semua Dari desain gelas Desain bootnya Nah dari situ Mulai pas bazar Orang tua juga sebenarnya gak ngasih Masih gak ngasih Gak ngasih Lu ngapain sih Lu kerja aja yang bener Gak usah macem-macem lah Repot-repot beginian Bazar-bazar Udah lu kerja yang bener Gak usah Jual-jual kopi begini Gitu Saya bilang gak bisa Saya jelasin lagi ke si papa kan Sama si mama juga Ya saya kan mau nerusin Saya kan udah harus jemput bola Gitu Kalau orang tua Zaman dulu kan masih Toto lah ya Buat yang gak Toto tuh Kolot lah Kolot Kolot Istilah kita banget Toto Cina Toto Kolot Masih kolot Pacinko Pacinko Pasok kan Cina Kota Jadi Jadi bilang gitu Ngapain sih lu macem-macem Ini ono ini ono Beli barang gini Buang-buang duit aja Ya habis gimana Saya bilang Mau ikut bazar ya harus begini Karena kita harus model dong Gelas aja udah Modelin Digambar-gambar Brandingnya Jadi Nah Paksain Saya tetep paksa tuh Masih kerja juga duit ya Pas-pasan Dari mana nih ya Beli bahan-bahan ya Beli barang-barang ya Gue gesek lah Kredit-kredit Iya Kesek dulu aja lah Gitu loh Udah bazar Mulai Ternyata bom disitu Rame Rame Orang seneng Orang kenal gitu ya Jadi rame Mulai dari situ Ya orang tua ngeliat juga lah ya Oh rame juga ya ternyata Lah iya Begitu ngeliat Nyatanya bagus Rame Baru mulai Oh yaudah deh Tapi kan dari situ kan Gak cuma sekali bazar Ketempat lain Ketempat lain Ntar diliat Bazar dimana lagi Mall ini Mall ini Ntar sepi Ntar jauh Gitu kan Ngapain jauh-jauh Begitu lagi Kan gitu Mau gak mau kan Kalau yang jauh-jauh kan Ya bawa mobil sendiri Loading Rame apa enggak ya Ntar belakangan dah Dari situ baru tawaran mall Mall pertama kali itu di Living World itu Alam Sutra Alam Sutra Oh ini bukan bazar nih Ini buka Pertama bazar Oh bazar Dari bazar Masih IO yang sama Ngebum kan Dengan tema kuliner legendaris Nah dari situ Pas di bazar Living World Si Big Boss nya Minta Yang kuliner Legend Harus buka di food court Di sana Buka di food court Bingung lagi kan Buka di mall Setanya Outlet nya lumayan gede Belum Deposit segala macem Belum dekorasi Nah bingung lagi Posisi masih kerja Bagaimana disuruh Jualan tetap Ya pelan-pelan dah Tetap Jadi karyawan Saya masih kerja juga Jadi ngurusin Ya kerjaannya banyak Lumayan keteteran ya Lumayan Bahkan istri pun dulu kan Franchise M goreng Nah itu sambil Jadi tiga Ngurusin Jadi teman-teman bilang Lu gila lu katanya Kenapa Lu Tiga begini Gak capek Otak lu kuat Fisik lu kuat Ya mau bagaimana Ya jalanin aja Orang-orang bilang Lu gila Bazar iya Ntar yang outlet tetap iya Kerjaan iya Belum ngurusin Ayam goreng juga iya Abis mau bagaimana Iya Jadi Hantam terus aja Kita gak usah Ya gak tau kan Iya sih Bener-bener Kita gak coba Kita gak tau Outlet seperti itu kan Kayak saya belum punya pengalaman Bingung dong Mau desainnya bagaimana Ya Seadanya dulu dah Dari situ baru Satu mal Dua mal Tiga mal Sampai terakhir Sebelum covid itu Enam Sebelum covid Ada enam tenan Berarti ini ya Enam Iya Enam mal ya Posisinya Tapi saya ambil di food court Semua sih memang Belum ada yang stand alone Atau yang unit-unit Yang Di bawah mall Atau yang di ruko sendiri Sih belum Masih Kalau di food court itu kan Masih gak terlalu mahal ya Ya karena kan Rame-rame Masih gak terlalu mahal Jadi biaya-biayanya juga gak gitu berat Gitu Iya 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 Terima kasih telah menonton